Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lompok kayaknya niki wis lolos wis wis melibu suargo kabai wis gak perlu ntunya gak perlu senang kokut wis warungi kono wis dilungkas melibu suargo di kono sekali kepingin langsung oleh ojo adik kupuh apa jenis macem-macem buat sembarang kelakon kabai di suargo kati rabi telung ngatus oleh tapi ya gegermu pedot bismillahimmanohim dimulai ikinku arek-arek selawatan meneh anakku ya selawatan meneh pokoknya nganut karo mbah ya takkan berangkang berangkang takkan jungkir wale sip alhamdulillah wis ini wis tepak wis gak perlu pengajian tak mulih wis nanti abah widoto abah maju kok ya di didik ya cek pidato didik ini kamu nyeramai pula pak wiewit sampai ngaji pokoknya terus pak wiewit abah jawab pula cek aku ini ngajiki wadi dihukum lu kok dihukum lah ini ngajiki aku dihukum alib oke bismillah nyicil ilmu gak didik mari ngunu selawatan ilmu meneh selawatan mergo seng-seng-seng barokah barokah doon papat ya langsung ya ini ini pokari sweat itu gak ngeku makai ini 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 karep karep pelaku walaiku ngombe lo kapan tapi gak masalah itu ngelak kondong ya ini di disuruput bareng-bareng gantian ya sampai ngeru banyu ini ini sampai lalaknya sih aku ini ngomong sampai ngeru banyu bu banyu yang didem jadi apa itu itu esnya didem terus kelelep di lemah berabad-abad jadi watu oke terus jadi oke ini 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 umum oke oke jadi banyu yang didem bedanya banyu kali es apa ini ya ya adem oke yang yang itu itu ini itu lalu itu di itu yang itu yang itu itu yang di jadi janjannya saktin di sing sing banyu ta sing es jadi masih pedang muta jame kaya apa dikongkon ngiris banyu lah ga bisa seh mulane seiki kuat di wong sing atas karu sing lembut nah mulane ati mojo atas atas ya ojo muring-muringan ojo ngduding-duding wong ngaran-ngarani wong, ngerasan-ngerasani wong kaya bener-bener odiwi ini ya perkara sampean melbun rokok tak suargo iku duduk urusan sampean duduk urusanku iku urusannya sing duwin rokok karu suargo gaono takmirin rokok gaono takmirin suargo gaono oke les ikimang menggok didik soal saktindi banyu karu es banyu karu es podot agak jani barangnya lorak podosnya jadi es karu batu siji taloro siji siji banyu ini ya es ikumang, ese ya banyu ikumang dati urep iku nguniku, dati ojo rumang samune kok ariko kok atas, ariko kok lembut ya itu sebenarnya adalah keadaannya sedang berbeda sing siji kademen terus mendudut apa jadi begus yang siji cair mergok ongkep ngerti kiri kanannya sebuah kenyataan iki sak durungi ngomong kanjeng nabi aku gak ngomongin kinkin sampean pemahaman ini karu tersenol sampean kanjeng nabi ya mak didik mergok sampean gak roh kanjeng nabi pas dati banyu kanjeng nabi pas dati es yes saki mungga banyu nek digodok weh panas berat terus maring unu menguap nek terus digodok terus mengusak panci lantek dati apa dati uap dati udara betul gak nah nek es bisa digodok bisa kan digodok es tak saget banyu begitu umep bisa kok digodok nah jadi meripat iku terbatas jadi kan ojok ngarani banyu iku gak enok mergok banyu neku pas menguap kan gak iso mergok kan gak roh temenan kelakuan upang uang ketok erodok atas ketok erodok elek sik ojok diharani elek sik mergok nek sing api sing wis dipanasi kumang lak gak ketok sih apa meneh wang islamiku dianjurkan kanjeng nabi nek gawe api ojok didudududu nolak nonton nah jadi saki rota gak jani sampeaniku wang sing api karo sing elek sak temeneh wang semakin kita berbuat baik ngeiso jok didududududu nolak nonton ngekot api arek arek nom ku sing nakal kan gak sembayang lu aku mau dududududu nolak sembayang ngekarek munu alasane padahal jani gak sembayang ngekarek ya hati hati ya ngekarek ngomong ngun nguniku ya alah gaya mung kan jani gak sembayang si aku gak sembayang gak geleng udah sampe konangan sapa sapa malah eka tigat gak tak duduin aku sembayang udah sayang ngekarek ngomong nguniku ngekarek ngekarek ngomong nguniku ngekarek ngekarek jadi kita andualk ilmu gampang gak angel angel upah mau ganok quran iku ilmu itu mulater ngekinti sebab kabah kia lak quran sirek gusyalong kekai godong itu lak yuk ayat godong itu kok mesti anak dadi anak garinge anak kuninge anak apa jenis itu rontok, lugur, petil apa gogrok masih dapurmu ya iya ojo gak yang gak yang aku naik wisfaya kuning, garing maringunu lo grok iya tak gak wesa aku biar ngewanteng aku biar cuma alhamdulillah aku ini gak sampai anu gak sampai tak anggap gantengku sampai kaget lo kok novia gelem nguna aku kaget aku terus tak sawang-sawang oh ancaneng ganteng nguna aku biar tapi gak tak anggap gak tak anggap ilmu tadi ilmu itu aja ada kamu kepek gak bisa sekolah gak masalah anggarkan temen-temen gue leh ilmu ini gue setia Allah dan selalu bersyukur di setiap pengetahuan yang baru nguna ya rek yo oke wes tak terus no banyak menguap jadi barang yang sama dia bisa atos bisa cair bisa uap kita nampak kan barang yang sama yang satu juga H2O gitu ya nek coro anek sekolah kimia iku iso ketok sebagai es iso di gelondung no iso di sigar gak ya onok sing apa cair onok sing uap onok sing iso ketok onok sing iso gak ketok jadi padahal barangnya podo onok sing ketok onok sing gak ketok nah saat ini taksik ringkis kok kene kok kone mene mikir es banyu karo uap mana wes pinter kan sarjana kan dilungkar yoti makane koneku sedih mikir utang gak bisa-bisa nyawur terus kan nyupuk abahnya sakkobohan kok renungi layo nyu konekulu kadang-kadang atas kadang-kadang empuk kok koyok tek gunyuk konekunya ojek durungkan warik cilik-cilik ya iku bagani sing nakal-nakal burinnya pageril sowen nengar haran es itu tak bunuh ini aku dianggap orang belodok kiai kok belodok murus-murus di Rusia muring-muring di Amerika muring-muring gara-gara sing dicoboh iki mangta aku ngomong telum jam sing dicoboh ini pas empuk karo atas itu mangta terus deh youtube wah aku sing diureng-ureng saya hara-hara itu kan cekualat oke tak terus nah aku saya takkan ini lah maulid nabi sih nah sing kok peringat ini nabi muhammad itu sing sing pas es pas banyu pas pas uat ayo cepet-cepet jawab dipikir si itu kok kopeng langsung metu cangkem melbu utak si lah kalau melbu ini saking pintar ayo nabi muhammad sing di sing kok peringati ini 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 tak ikin kok pikir sikon sibuk dengan muhammad rasulullah salam ini ganjaran ini gede nyambut jaya muenteng pokoknya ngger ileng kanjeng nabi sing sering selawatannya gak perlu sing doa-dawa pokoknya ileng selawatan jeneng ira ileng perkara nganggu sayidina tidak sayidina dipersoal karena kanjeng nabi mengatakan latu sayid aku disayid sayid kanjeng nabi ngomong cuman kene sing duduk nabi tetap misalnya aku kalau abah ya kalau pak widodo ya aku di abah abah no kewajiban dia ngomong tapi kan kepedok terus kok kok ya lagak sayid jadi orang 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 sini orang beberapa anak ngomong sih kewajiban orang yang dukur itu ngendek ngendek kewajiban orang yang ngendek nyunjung sing kurlak ngunusir jadi kanjeng nabi ngomong aku di sayid sayid di pak pak di abah abah itu tidak berarti terus dilarang ya di praktek teman ayo yang yang ngomong yang ngomong reak ojadik digus-gus nopo aku wes terus kok turuti terus gusdur liwat dur nanti dur kira-kira gusdur tersinggung paka lu nah iya kan iku gak rwong ngurep wong ngurep itu ngunuh iku seng sitok kudu merendahkan diri seng sitok kudu ngormati biasanya kaya aja sama dalam pimpinan inget ngintik na Muhammadiyah terus dikoko ya apa lu laya moreng-moreng si ma Muhammadiyah ingetan mertek dah klan iku biyan re mbok iku biyan jenengi ku darwe secara iku oleh dicerita nangun iku nah seiki misalnya khadratus sheikh kita manggilnya Mbah Hasim ya Mbah Hasim aku duduk N.O lho rey aku duduk Muhammadiyah lho aku islam ya aku islam tapi aku cinta dan aku sayang Muhammadiyah benar gak ada anti-anti setan yang aku ganti gak, gak ganti setan yang ngongkon yang gue setia ala dewi yang ngetel yang gue setia ala dewi cek sampean aku latihan iman jika i setan cek dilatih sampean aku digudol maku macam-macam jadi setan itu tapi setan ini misalnya ini kan sembahyang ayo setan ini lorah hati aku ini karep sembahyang gak di keinggol yang sembahyang mwepet itu yang setan di rodok goblok setan ini rodok pinter aku ini masih kok rapet kalau yang mwepet mwepet orang itu ngatus gak ada ruang anggit mau gak saya melebu aku ini gampang melebu getihmu melebu hatimu melebu jiwamu betul gak? jadi aja adek kan buntu-buntu setan setan itu kayak uap itu duduk ini konek kula es butuh volume butuh menggonsa ini lak gano setanku uap bahkan lebih lembut daripada uap ini bisa melbuang hatimu jadi setan ini yang pintar gak apa-apa imamnya ngomong ngunang gitu terus gak bisa melbut aku ngunang ngaku itu semanggonde hatimu imamnya ini ngunang ini setan yang pintar gampang gak ilmu ini ini ngunang ini enak aku ngupomo kepeksiung imami aku malah ngine ini setan-setan jin singgatnya melok ayo singgatnya melok sembahyang ini ayo loh ini konok hamba Allah makhluk Allah terus melok sembahyang apa ya soalnya mene-mene kontra iblis setan itu ya sembahyang cuman saat ini jik kontrak dikongkong gudwa menungsa sampai hari kiamat terus hari kiamat hari ini leren hari ini dari apa itu turnamennya babak final hari ini mau turnamen yang nyarmanya lakukan kepingin melok turnamen berikutnya kepingin melok lakukan lakukan kepingin melok langsung masuk babak semifinal lakukan lakukan sehingga gak perlu tes mene langsung terpilih masuk babak semifinal setelah kiamat kiamat leren gendeng kiamat kok leren gusti Allah abadi kok terus kiamat ini ini umurnya alam semesta ini 6,38 miliar 6,38 miliar tahun bisa bayangkan tekan Nabi Muhammad sampai saat ini 14 abad itu bisa itu bisa itu lah itu lah bambung-bambung itu ini aku ya cm ngunuh terpelajar di kawan-kawan coba bikin perumpamaan tekan 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 sehari-hari aku seru lah ini anak anak warung gelibat terus yang makan lho nanti enggak 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 lho 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 si Ketika kanjeng Nabi Dijadikan oleh Allah Menjadi anaknya Pak Abdullah Karubu Aminah Dilahirkan di Arab Dikasih umur Eh 63 tahun Nah itu salah satu Muhammad Nah Diluar 63 tahun Kanjeng Nabi itu Isodadi Es isodadi Bahkan iso bermacam-macam lagi frekuensinya Karena Yang diciptakan Allah pertama kali Itu adalah Nur Muhammad Jadi Jadi ini ulang tahun Kelahiran Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Nur Muhammad Nur Muhammad iya kanjeng Nabi Nabi ku Cuman Waktu Nur Muhammad Dijadikan uap Menurut ya Ketika Dijadikan Muhammad bin Abdullah Nabi dan Rasul Itu Dijadikan Es Ketika dia bergaul Muru iwa ngakanya Dijadikan Dijadikan Banyu Nabi lah ke atas Kanjeng Nabi lah ke atas Sebelas Masuk ini lembut Karusopo Sampai Sujud Sembayang Terus Narek Cili Numpak di guluneng Meneng Kanjeng Nabi Iki naik aku Iki naik aku Terus Tangi Narek Iki mesti Ngelebaki Meneng Dijayu ya Meneng Mulanya Nake kepengen ngerasa Kelembutan Kanjeng Nabi Nake sembayang Tolek Warna Cili Terus Nge-Nge-Nge-Nge Nge-Nge 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 Pas Kau Sujud Nge-Nge Nge-Nge Gurumu Muno Muno Terus Nge-Nge Kau Nge-Nge 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 Oke Jadi Malam ini luar biasa mulianya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai tidak hanya memperingati Rasulullah Muhammad s.a.w tapi juga memperingati bahwa Allah itu ngewe ide ah aku tak nggawe ah tak nggawe apa-apa terus nggawe cahaya piar Allah sendiri ngekai jeneng nur Muhammad cahaya yang terpuji mari nggawe Nur Muhammad terus jadi alam semesta cahaya itu terus ngeubeng ini ngeubeng 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 ini ya susuai padat susuai padat ini ngeubengnya gurumari ibu-ibu terus ngeubeng ini kapan-kapan sekolah takkan nampak guru ya takkan ilmu falak takkan ilmu astronomi dan seterusnya nah itu sebuah gurumari itu ngeubengnya jadi ngeubeng itu lah padat jadi anak-anak sehingga di bumi anak-anak sehingga di planet itu itu gurum sampai padat misalnya sering nge itu sebuah gurum padat jadi ngekon kebingin roh tak ternorono ya tak ternorono ya ngekon dikini sikilmu midek itu bisa midek tapi ngek sering nge ambles midek konepuan cuman sak durung sampe tutup sering nge wistih hilang kan kan agak percaya mene ya etan pundi mereka mene kan dole o uwoong ngadepong etan pan dengan mat sering ngeku kira-kira orang jam bice awamnya ya ga apa ya aku kasar-kasar dan dik Surabaya maksud aku halus-halus ya laga enak bu maksud nyunsewu bapak-bapak sedulur kalau sedulur sedih ingkang kau lo entah ya terus dulur-dulur ini ya cuman nek dik nyuruh musol jok keluar kata-kata 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 di empet utawa gak bisa ngempet melayu se co gimana lho kaya bojo sampe ane lo bu timbangane sampe ane bertudut nyambut gawe diewangi jungkir walik tekoma bojo bertudut gak geleng gak no kopi terus masuk kata tak kaplop masuk kata banting gelas masuk kata mureng-mureng gebrat-gebrat me jokak ngelek watu nang buri oma karena uang tenaga ni metu melebu mesem ini ke pelajaran untuk bapak-bapak ya enggak apa-apa bro karo meso enggak kalau kurung enggak ngurung sapa-sapa enak sehingga olehku misui misui karo meso beda tega enak meso lak ngirundel ngirundel dhewes gano obyek yang kita berten gak nyawat gak nyawat sapa-sapa enak misui itu berarti nyawat belajar sih apa belajar bahasa oke jadi tak terus ngedik kemeng mari Allah menciptakan Nur Muhammad terus kait Allah mengatakan lawla kaya Muhammad lan ahlu kaha del aflak enggak mergo aku ini suweng ngat iku enggak awak mu mat juga ngomong ngunus ya bahasanya enggak terus surabaya yuk gusti Allah ngit lahir surabaya ya jadi aku memberi perumpamaan gue di youtube di medsos terus gue ngomong surabaya yuk lagi ini menggambarkannya cara surabaya yuk terus dianggap gusti Allah itu kan tidak paket yuk gusti Allah yang milih bahasa harap untuk koran untuk sholat milih basal tapi enggak apa-apa itu cuma cara untuk mengenali oke mari ini Allah menggabaya alam semesta ini waw set mari ini malaykat diantara malaykat di situ didadak no iblis ngateng terus menggabaya kewan terus menggabaya kewan segera cerdas titik budeng pedas apa menereks rotok rotok ngatik ngatik didik apa lotong yukkannya undur-undur ya lumba-lumba ya terus Allah menciptakan menungsa sing gurung kayak Adam belum sampai biar bisa menungsa tapi gurung sampai ini diwayang jenis buto ini diwayang jenis denowo jadi ketika Adam datang ini bumi itu sisa buto itu tidak terus diantara anak-anak Nabi Adam buto ini suatu hari dikongkong ronor ini akhirnya rabi kalau salah seorang turunan buto terus diawak mu turunan ini turunan buto raksasa kan gede-gede nah kemudian Allah menciptakan menungsa singgwis disempurna temen didadak khalifah unine apa ini jailun filardi khalifah sak durungnya besona tapi durung didadak khalifah norek khalifah khalifah itu apa didadak wakil dikongkong ngurus bumi dikongkong ngurus si urib dikongkong otoritas dikongkong kekuasaan dikongkong fasilitas gitu terus malekat mbak entah langkut nah lano posis sampingan kongkong menungsa barang niku koyok gak ruwai menungsa nukit biar penggawa niku loro si jing rusak bumi nomer loro menumpahkan darah yuf sidu nafil arti wayas fikud dimah dari malaikat sing mene-mene didadak na iblis ingat lho jadi iblis niku malaikat sing punya peran terbalik dari peran malaikat yang lainnya itu ini terus nongkok tambah bingung jadi pokoknya niku prinsip nah baru adam punya keturunan sampean kabeh nah saat ini dipimpin amerika israel jepang cino rata-rata mereka itu turunan nabi ibrahim kabeh ini sampean itu mbah sampean nabi ibrahim bener ya mbah sampean itu nabi nuh gak kapal bien gole jatiku di lamongan di melurung di kebumen di njember gitu ya loh neng gak kayu tukar pulau jawa gak bisa nenggak kapal seorang gede ini gitu nenggak ceritanya nenggak percaya ronode dewe seorang di nenggak ronode sempean apa caranya kan nenggak 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 git por gugis mulai mojo pahit akhir iku wis onok penjajah ini lewat kapal-kapal lewat segoro iku terus maringunu jaman demak jaman mataram terus maringunu ada pergerakan nasional mulai 1908 sampai kemudian ada Sumba Pemuda 1928 terus Merdeka tahun 1945 iku janjanya jik durung Merdeka nah wong seng bian jajah gak gelem melahiran jajah diterusno tapi caranya wos gak koyak wingi wos gak iso langsung terang-terangan tapi nek bian seng di jajahiku lemai di pek ya wongnya di selintring nek gak gelem di pateni mulai 45 jajahnya seng di jajah pikiran sampeyan hati sampeyan iman sampeyan seng sampeyan rungokno itu semua berisi banyak sekali faktor-faktor penjajahan mulai sampeyan nek duwe grup WA BBM media sosial mojo jawab pos dan koran-koran mojo tv ku ojo langsung kok untal nge nek anjay nek kon gak duwe untu digay ngecapi ojo adek kok badok wos ojo adek mojo ngotong gaya nek mojo kudu di kecapi lah nek kon gak duwe untu untu apa untu apa maksudnya untu itu adalah alat dan ilmu untuk mengunyah informasi itu supaya kamu bisa memilah mana yang baik mana yang buruk nek kon gak iso milah mending ojo mojo koyok kulon iki gak tau mojo ketigiri tapi aja niru mbah jadi aku iyi gak tau mojo buku sekolah mesti gelut karoguru nge pesantren joseir nge sampe sampe saiki gak tau mojo buku dan koran iku bihan aku nulis gak mojo nulis tapi aku selera nulis mulai tahun 1998 dua hari setelah Pak Arto saya turunkan ternyata saya lho bawa om gak ngakon ini gak masalah ini loh ya ini ini ilmu menih sampean gak sehadat sih terus rumah sampean gak sehadat Gusti Allah pada sampean ngakoni terus Gusti Allah nangis jadi Gusti Allah butuh disahadati tak sampean yang butuh sahadat menungsa yang butuh bersahadat kepada Allah apakah Allah butuh sahadatnya manusia ya iya Gusti Allah gak pateen kan metuwa itu kalau Islam saat dunia saat Surabaya metuwa Gusti Allah gak pateen aku yang ngunu relele kan gak ngakoni aku gak pateen cuma nekon gak ngakoni aku berkurang rizkimu lho singku dunia lancar mulai gak tapak lancar mergok wajipanmu untuk menyebut iki godong gak oleh kok aran iki kloso ngita maksudnya godong kuduka akoniku godong itu namanya sehadat gak ngak Gusti Allah tapi semua ciptaan Allah dan semua kenyataan sejarah harus kamu akui dan kita yang butuh itu nek onok tekek terus kan wuhh duduk tekek ini cecek terus tekeknya nangis gak lelapa tekek nangis cuman kan singgoblo kan singgok keliru waribu mergok wis jelas tekek kok kok arani cecek langun tekeknya gak masalah jadi diakui tidak diakui itu bukan masalah pihak yang yang harus diakui tapi masalahnya ada pada orang yang seharusnya mengakui lho rek ya oke gak terus no bab moco maka jayaku gak moco cuman si jenengnya moco ikulak macem-macem sirek oke ketika kanjeng nabi ditekani malaikat jibril mat kocon ikro ngerti terus kanjeng nabi jawab apa ma anabi kori uklan buatan sakit moco soalnya kanjeng nabi wong sopan bayang nabi ini kartolo upamani gustialah nentok nabi terakhir itu kartolo terus jibril dikongkon marani gua kira lo wocon lo ini ya upamani lo ya kartolo njapi apa kira-kira pun disingklo wocon gimana saman baton-baton apa-apa nabi moco nabi saman ini ku salah ini ku mesti perantai nabi saman balik mereka balik apa mana blondang ya jadi jadi jelas jadi jelas kabe jadi sing jenengi moco iku sing jenengi sinau iku sukur sekolah upamok kepeksone gak sekolah gak apa-apa tetep iso sinau moco kur ini bangan ini kon sekolah sampai S3 alif batak gurung muru padahal buku utama yang seharusnya kita pelajari apa re kuran ini kepeksone gak iso moco kuran ini gak onok prosesi untuk bisa belajar membaca alif bengkong alif rubuh alif melengkung sabiturute ya wocon alam iki wocon awak mudi wocon konco wocon keadaan itu juga moco lakun sih itu juga moco jadi moco itu macam-macam gak mek tulisan gak mek huruf membaca itu bisa apa saja gitu sama dengan mendengar itu gak mek suara sing kok turung sing kok rungu iso mendengarkan sunyi bisa tegarnya ikan gak percaya bungi-bungi koyang bungi-bungi wis wis sepi kendaraan mak kari di dok terus kan menengong ini rungu ngkulak onok suara sing gak tau kok rungu sak durungi justru berasal dari kesunyian malam itu tapi rasas-rasen terus mesti rasas-rasen paling terus sms konconi kita BBM ini berasal jalan ada aduk sebagi katakan dani dadu enotine dadu dadu x2 kayak sampean ini ya Indonesia sudah hancur sejak 20 tahun yang lalu tapi mergorak yate sampean, gak hancur-hancur sampai saat ini BBM katanya munggah mudun menek-menek okono berangkang-berangkang mudun-mudun apus-apus okono apen-apen kok dukno tapi maringun wana iuran kayak toko obral obral 80% diunggah nosek 100% kan gitu ya tapi rakyat Indonesia adalah rakyat yang awet sedunia awet gak bisa kurang apa islam itu duwele-elek saat dunia ini tapi kayak gini wang lompok kayak sampean negat di Indonesia di Arab dole ono di Arab wang lompok kayak gini dole ono are Arab yang lompok gitu baris kayak gini selawatan bareng gak ada gak ada maka di Indonesia maka Indonesia adalah tempat dimana kumpulan manusia maka di Indonesia maka Indonesia adalah tempat dimana kumpulan manusia atau rakyatnya itu yang menyelamatkan seluruh dunia jani wiskit bian-bian nake malaikat usul wis anu diperkes wis nang wis diganti aku usul lang kusti Allah wis jajal dila on diwekono dari kusti Allah ngunu terus maring unu jibril sing sik sik rek sik cabar sabar sabar sik sik ojo-ojo ke susu ini rini melo aku melo aku terus maring unu jibril ngejak malaikat-malaikat mengelusuri garis katulistiwa dila nika lu kudil itu puluh jawa dila nika lu lho anak pior 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 lundik karah lapor selawatan jadi ojo-ojo ojo dintek nonton ojo ojo artinya diselamatkan seluruh dunia karena anda seperti ini bener aku seweneng aku ngurung ngak itu jadi tak kan tak incen ini aku diambil keputusan diringkes terus diperekes terus diulek menek waduh bahaya sana gurung bil kadar akhirnya alhamdulillah dan itu banyak rumusnya dalam Quran hadis maupun perilaku-perilaku Rasulullah yang menunjukkan bahwa yang menyelamatkan dunia itu adalah orang-orang yang berkumpul karena persaudaraan sejati karena cinta kepada Allah padahal duduk dolur sedara gitu itu umumnya hubungan darah kalau kalau sampai itu duduk ponahan duduk apa tapi kita berkumpul itu lebih mulia dari khulafah Rasulullah mungkin sama yang menonton suargon malekat gumun wali-wali gumun nabi-nabi gumun dikmat dikmat liani lak nabi-nabi tuwe nabi muhammad apaleng jili dikmat dikmat semua nabi semua wali cemburu kepada mereka kok cahayanya paling memancar di surga itu siapa mereka gerang atau sosial menjawab niku umat kulo sing geleng lumpuh maulitan nisro mi rots pengajian malam jemua sak fitur rute sing seduluran murni tolong menolong nolong anak yatim gak musolah gak macem-macem padahal tidak ada hubungan darah semua itu bersaudara karena ikhlas kepada Allah dan Rasul Allah sallallam nah niku sampean niku dicempurui wali-wali mulanya ojo adek kepengen tadi wali aku emang dicitani abah meneh simul busu argoku metrung puluh limo dari abah sing selawai nabi ditambah songo wali wali songo lah kurang situ ah ibit ibit ini masya Allah kayak itu gak religious tapi yang nemeng gak religious oke selawatan bareng apa saya sakitin apa deh apa selawatan bareng mbak yuli mbak nia mas imam mas doni tanginnya sih saat ini ngurungokno sih ya saat ini ayo ngurungokno mas doni mas imam om tamas pak de pak de saya harapmu ya maju maju mas imam mas doni mbak nia mbak yuli saya mohon maju apa gurung rabi abah obah obah mas doni wes ini ini sampai jam pintu nah kalau ini aku ingin ngecek sambian aku ngeragas mbak ngeragas mbak ngeragas mbak njawab 11 tondonek ngeragas ngeragas tapi gak apa-apa ngeragas kebaikan api saya ngeragas kebaikan tapi gak apa-apa sampai subuh ngeragas aku tak mau ini ayo dirungkan adik-adik ya ini cek mbak bunia bu yuli om doni sama pak de imam mbak mbak imam mbak imam cek jadi gini bu yuli sama bunia selawatan terus diseling terus pak imam itu pintar nyanyi dandut utawa melayu ini ya om doni itu pintar nyanyi yang modern-modern campur sari oke sambian ibu sambian berarti sambian nyanyi campur sari bu yes ibu 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 campur sari oke pertama selawat saya kasih kesempatan tiga orang untuk terutama ngerespon urusan anak-anak urusan yang gede-gede liyane yang gede-gede itu urusan sampeyan yang dukur-dukur yang urus yang sekarang jadi konsentrasi kita adalah gemah ripah lojinawi toto tentrem kertor rajo di karah oke tiga orang kalau tidak ada tidak apa-apa tinggal kita nyanyi lagi ada oke saya mohon maju kalau gitu ibu pertanyaan boleh saran boleh satu oke kalau gitu mas imam saya mohon saya mohon pakai ini mas ibu monggo bu monggo abis sampeyan terus panjeningan bu setelah itu mas sana oke tiga orang cukup ya bismillah walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan ini nama saya Vivin bidang saya saya mengajar adik-adik untuk bermain musik bersolawat dan bernyanyi yang mau saya tanyakan saya kebetulan agak curhat sedikit saya punya putra putri angkat beliaunya dulu korban korban dari ayahnya dari medan narkoba dari ayahnya jadi kakak kandungnya meninggal karena narkoba dari ayahnya juga beliau sendirian dan bertato kemudian kurang lebih dua tahun yang lalu masuk islam dan bertemu saya dia saya bilang karena apa fisiknya orang melihat seperti laki tetapi saya bilang tetap sholat tetap sholat lo bu katanya saya gak boleh sholat saya ke masjid lo diusir karena liat tato saya seperti itu terus saya bilang tetap kalau kamu takut ke masjid sholat di rumah di kos-kosanya saya bilang gitu dia mau hidup normal jadi selain doa apa yang harus saya lakukan karena dia menganggap ibunya sudah meninggal ayahnya di penjara di Bali berkenan dengan narkoba itu tadi apa yang harus saya lakukan selain doa karena maunya saya masukkan ke keluarga saya keluarga besar saya menolak karena masa lalu yang seperti itu kalau saya berpedoman bahwa semua orang pasti punya masa lalu bagaimana tinggal dia mulai saat ini sampai seterusnya berbuat baik dan urusannya itu urusan Allah bagi saya seperti itu apa yang harus saya lakukan itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini supaya tidak diselai dan dicampuri dengan tema-tema lain saya kira langsung saya cipu ya jadi saya kira ibu mendapat derajat yang sangat tinggi di depan Allah Allah subhanahu wa ta'ala sampai belum melakukan ini Anda menampung yang semua orang tidak mau elek-elek ya harus mehpodoh penggawaian sampai kalau kalau ini yang melakukan ini ya apa kalau keliling ini benbengi ramut wong-wong hati yang seneng gitu ini ke dunia yang keliling ini ketua NO MUI Departemen Agama Mereka mudun pas kajingnya enten pemilihan itu maman ini 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 pendidikan politik tidak pendidikan politik itu pendidikan semua orang itu kan kewajibannya parpol kapan kamu tak jelas mengenai Pancasila ya oke nah jadi sampai sama saya elek-elek itu melakukan yang orang lain tidak mau melakukan jadi insyaallah sampai mulia tapi sampai berharap bahwa dunia terima yang sampai lakon anjanya mesti tidak diterima kayak aku ini yang tidak dianggap yang jajar ya maksud saya saya melakukan apapun tidak dianggap lakon se apa yang lakon dianggap di cadet dianggap apa itu di dunia keagamaan di dunia politik saat ini orang ngomong reformasi gak ada yang menyebut bahwa yang ngongkon suhartamudun aku yang ngongkon yang ngomong aku izin bahwa di muri ada gustur ada kabe itu ada di muri tapi yang bisa idik-idik Pak Harta sama aku karena Pak Harta aku macan besar dan macan yang 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 nah yang ingin ngelah macan jadi laler 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 kalau ingin macan macan ini gak ingin ini bu jadi bagus sekarang masalahnya adalah sampai jangan terlalu berharap kepada kiri kanan termasuk kepada keluarga besar yakini lakukan dengan segala penderitaan dan nikmatilah penderitaan itu itu namanya orang gorib atau goroba gorib itu artinya orang yang memang terasing dan Rasulullah mengatakan badal islamu goriban masaya itu goriban pokoknya aku ngelakuin islam aku terasing meneh-meneh terasing meneh maring terasing meneh begitu sampai ngelakuin islamu bener itu gak disening wongake biasa sampai ojo berharap ojo njalu apa-apa kejabatan kusti Allah kalau yang keyakinan sampai terus ojo khawatir kula ini gak njalu apa-apa gak sponsor sampai nonton tv nonton aswaja nonton ade tv anggit sampian niku nyambut gawet niku sodakoy kiai kanjeng kali kulok untuk masyarakat lewat tv sembilan itu kita berikan sakarmu kan golek iklan sakarmu oleh dwek ppndw ojo adek ngekai aku kiai kanjeng semua tv yang memuat itu monggo pn kita sodakoy gitu ya bu ya karena saya tidak ingin Tuhan nanti ya wes ini anjanya kan tergantung tv kan dolar rezeki kano terus kan gak usah nyaluk aku lah belah ngek nonton gusti alo ngek nonton ngek ngga timbani gusti alo ngomong ngekulah wala aku gak nyaluk apa-apa rek bahwa rene aku disugui kopi aku saking cinta ngekaru aku tapi aku gak nyaluk kopi yang monggo ngekaru 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 plastik ngekaru 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 sampai sekudu yang nikmat sampai nikmat penderitaan katanya rasulullah mengatakan badal islamu koriban islam itu dimulai dengan posisi terasing terus mben terasing menai terasing terus Allah ngomong fatubah lilguroba beruntunglah orang yang terasing sampai nikmati aku ini terasing aku ini oleh jadi ketua NO tak jaremu jaremu tapi aku ngekaru gak ngekaru yang gelam karena aku aku gak oleh yang gelam karena aku orang jilik sampai ini gelam podoh-podoh orang jilik tapi ngekaru gak ngekaru yang gelam karena aku saya terasing di kesenian tidak diakui di NO tidak diakui aku ngekaru diuntang muktamar NO gak diuntang muktamar muhamad dia diuntang gak diuntang cuma nek botoh mestinya lo tolong aku dan terus sudah berpuluh-puluh tahun dan aku gak masalah anjing aku pengen nolong kok gitu loh dan aku walah tam nuntas taksir kalau kamu memberikan sesuatu jangan punya perhitungan untuk mendapatkan lebih banyak jadi sodakoh rek sodakoh kok Allah memberikan 10 kali lipat itu duduk sodakoh jeneng itu dodol dodol badi ya gitu loh sodakoh sodakoh titik gitu loh jadi bu sampai mul karu-karuan lorolopone alhamdulillah nikmatilah saya itu semakin aku dilarani semakin nikmat gendengan sampe ngotanku loh ayo 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 terus ayo aku model ayo gini ayo ayo ini cepet perkora aku mati gak mati duduk urusan urusanku urusannya sing diurip jadi sampe terus seke teknisnya nikah narkoba aku seneng nikah sembahyang lumayan gak ditirah mau mejet mesti mejet mejet ngkone wong suci ngkone wong suci ngkone duduk mushal lagi ngkone wong yakin dik milbus warga nk yakin milbus warga cwade sembahyang soalnya nikah sembahyang berarti ngakoni nikah sesat karena di dalam sholat kita mengucapkan idinasirotol mustakim berarti kita masih mengatui bahwa kita masih belum mustakim selama kita masih punya kesesatan dan masih merasa belum benar kita sholat tapi nak sampean merasa benar terus ada sembahyang terus suarga lah terus kari ngerokok ngerokok jadi sampean aja mundur bu terus terus nak narkobayku bu obat apa gak sudah berhenti ya jadi alhamdulillah asip gak masalah narkoba nak sampean narkoba itu efek-efeknya tanya sama beliau sama dokter tapi kalau untuk berhenti dan tidak berhenti itu tidak berdasarkan laboratorium tidak berdasarkan apa pendadaran cerama berdasarkan kon kepingin leren tak gak nak kon kepingin leren leren nak konan jenai gurung kepingin leren masih diobati kaya opai tetep kumat meneng jadi nomor siji khalifah kon dewe nak konan jenai ya ya karena saya gak tegas katanya ya ngintani se engkau cak nyetan gak alah kau gak gawani keputusan dewe penyelih cangkemku aku ngomong ya terus ternyata gak jadi seneng nyelih cangkemku ya bu ya jadi sudah bagus saat ini terakhir soal tato ini gai pelajaran bersama ya opo naik tato itu upamu tatoan di tangan rai 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 Mike Tyson ini itu sah taga uru kok wani kalau ngomong pak kandak nol wis gini ayo dicaranin ikul ngerti bedanya gula karu lagi 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 ambik gula gula iku mesti lagi tapi ini lagi gulung mesti gula jelas ya ojek gula mesti podogaro lagi atau lagi mesti podogaro gula gulung gulung kan sih jadi kayak nunggu tato yang nunggu lagi wong wudhu iku sing di wudhu iku awa etak kelakuan si korna jawab sing mister aku kepintaran aku ini abunawas abunawas aku naik khutbah munu naik kepeksa khutbah abunawas gini alhamdulillah ama pak aduh saudara-saudara sekalian bagi yang sudah tahu apa yang sudah saya omongkan yang akan saya khutbahkan tolong kasih tahu kepada yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan dan bagi saudara-saudara yang sudah tahu apa yang akan saya khutbahkan tolong kasih tahu kepada yang belum tahu barokallahu li walakubil quranu alihin enak ini ya ini ya ini 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 ngomong caranya ngitung kenyataan jadi sampai mau tata kone sing di resi iku kelakuan ta wae kedua-duanya oke kedua-duanya oke oke sih ini saya ini 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 sampai wudhu terus ngentut di tengah jalan ini ya terus marah ini wudhu meneh sing ngentut apa ini silit oke waktu wudhu kok gak kok resi oke badannya tetap syarat rukunnya tetap seperti itu tapi hakikatnya janjani sing dirisi kelakuan buktinya tempat yang dipakai untuk mengeluarkan kotoran tidak perlu dicuci lu ngerah ini gamel apa-apa malah diusapi gitu kemu barang lu aku ngecangkemin mureng-mureng lani rani protes lana pokul sama musap-usapi wongsi ngentut silit kok ya apa ini gerong tau mikir kan mulai ini ini enak saya kan agama itu rasional jadi sembaranku kan lega mergap kan roh temenan ini ya jadi meskipun mohon maaf ini yang kentut dia tidak perlu dibersihin tetap yang dibersihin adalah wajahnya tangannya telinganya semua gitu ya yaitu panca indranya artinya alat-alat yang melambangkan kelakuannya kalau mata melambangkan kelakuan ketika melihat sesuatu telinga melambangkan akhlak mendengarkan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya yang dibersihin yang dibersihin itunya bukan telinganya itu sendiri tapi pendengarannya ngerti ya rek ya bedanya telinga sama pendengaran roh ya sama dengan bedanya gula karo lagi nah tadi berarti telinga tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa orang telinga juga menekok telinga tidak ada banyu tidak apa-apa tidak apa-apa masalahnya duduk banyu mengersi kulitmu masalahnya awakmu melakoni kesadaran untuk mengersi kelakuanmu maka tayamum boleh tayamum tidak debu teman juga masalah jadi itu cuma administrasi sama dengan sembahyang ngadep benar ya bukan berarti awakmu nyembah kiblat itu dipersatukan oleh Allah supaya menghadap ke satu titik yang jalan-jalan tidak bisa menghadap kiblat temenan bisa menghadap kiblat temenan kok tidak bisa tidak bisa tidak maksudnya itu arahnya jelas yang di peta tapi kan kamu tidak tahu menghadap kiblat temenan kamu kiblat kamu bumi ini bunter jadi ini jadi kamu sembahyang kudu mereng sujud mengkurup kan lu dituruti ngunung-ngun itu kan bisa gelet di mejet kan ini bukan kita apa ini ini bumi ini bumi ini ini ke bulat ini kan ini diterima diterima itu diterima itu diterima diterima itu ini itu diterima itu yang diterima sembahyang itu diberkati itu itu enggak itu 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 Tuk-tuk KB katanya lapokan Mulanya banyak ribut soal fisik banyak ribut soal administrasi Nggak boleh ada HGKT meskipun syariatnya tetap harus dilahkan Tapi nggak bisa, persis nggak bisa Persis juga nggak bisa Yang penting ngadep daerah Arab Nggak ada Arab baru ada Mekah Nggak ada Mekah Nggak ada Mekah ada Mekah Nggak ada Mekah ada Mekah Nggak ada Mekah Terus kan Ini kan cembaya Ini aneh Orang saya beragama Ini ya, dari bu Di sembilan, terus sampai terus Atau adik mengharap apa-apa Suaranya menik-menik Lala, terus sampai dolek saya Nek, dunia itu sendiri Nggak tepak Arak-rak itu kecelik Kecelik kekakak Kepemus Mari Rabi Perang tahun mulai kecelik Ngini ternyata Loh lakon salamude waktu sirusiran Hanya engkau Aku tidak bisa melihat yang lain Dijundu 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 Pak Widodo Dijundu Dijundu Di pengajian satunya Pengajian satunya Kadang-kadang memang membingungkan Karena ada yang Harusnya sari itu begini Yang satunya misalkan Kalau yang dianu itu Boleh memperingati Tujuh hari, tiga hari dan sebagainya Yang satunya Tidak boleh Terus saya juga Terus merasa priatin begitu Membaca koran Jawapos Yang memandukan masalah Di Aceh Di Aceh Yang ada Anak yang pacaran Akhirnya dicambuk Nah Terus saya kadang-kadang begini Islam itu kan Pedoman kita Untuk menuju kepada hal yang baik Kalau ini Misalkan kita di negara Indonesia Kan bukan negara Islam Kalau ini dilakukan Kadang-kadang kan Akan membuat Islam tidak bisa Berkembang dengan Pesat Oleh karena itu Saya kadang-kadang Kalau di ngaji Loh sebetulnya Islam itu gimana sih Kok ada beberapa Hal Nah Oleh karena itu Sebetulnya Di dalam mencari Hakiki Islam yang benar Itu sebetulnya Bagaimana Kalau menurut kita Bu sampai seneng rawan Tempat ini Nguling Oke Terus Wak kaji Kriyan itu Oke Belum pernah Terus Rawan setan Sembengi ini Sembeng Malang Terus Rawan Malang Itu Podot agak rasanya Podot Podot Si Si Rawan Malang Rawan Nguling Rawan Kriyan Podot agak rasanya Eh Tidak sama Masih ya podot Rawan Oh rawan Enggak podot Pemeneh Islam Lah sampeyan ini Gini Nek Sampeyan itu gedok Teko Gedok Asali Soko Telok Telok Isatati gedok Isatati apa Menebu Kripek Gentelot Sawut Nek Nah sampeyan Goleono telone Sampeyan itu jikmek kepedok keripi ee Terus bingung Loh Kok enok gedok Aku Rue kripek Loh kok enok Gentelot Kok enok sawut Lah Mergo sampeyan gurung delok Telone Mulane Ojek percaya karu gedok Goleono Telone Lah sampeyan gurung itu masalahnya sangat sederhana kok Sangat sederhana Tapi memang ulama-ulama seneng bertengkar Mergo Cek gak kelangan anak buae Dan gak gelem dudui telone Nek Kulo tak dudui telone Ngerti lho bu Ngerti lho Wes Wes tak balini sing mabengi Nek Asyadu'ala illallah Sing bener ngini Langsung At-Tahiyyat Apa Asyadu'ala illallah Alhamdulillah Kayaknya Sing bener sing di Sama-sama Bener Lek Mergo sampeyan Sing di sing bener Bingung sampeyan Mergo sampeyan Sing di petui sampeyan Neku meg gedok karu Gerepek niku Sing bener saeini Tak saeini Tak saeini bu Gini lho bu Ojo menen dudeng Gak dudeng lho gak masalah Gak dudeng lho gak masalah Gak dudeng lho gak masalah Gak dudeng lho Lek sampeyan gelut Sehingga gak Mek urusan keripik karu Gudu karu gedo Maka saeini Perajaran nomor satu Ayo didolei Telo Jadi misalnya Ngine Terus sembayang Sami Allahu Liman Khamidah Onok segini Onok aliran mene Sami Allahu Liman Khamidah Bahkan onok Allahu akbar Gini onok Gak sendaga penggantan Sampai naik di Majidil haram Wajah Macam-macam sembayang Onok menanya Allahu Gini 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 Onok ya Dek melitar itu Aku tadi Anu itu Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Onok bu Ayo bingung Iku Mek telo Mek gedok Gitu Jadi sampe Allahumman khamidah Ngineo bender Ngineo bender Sebab Wang singandani Ngineo bender Kupian kepedok Kanjeng Nabi Pas Sami Allahumman khamidah Ngineo Meneo Kanjeng Nabi Sami Allahumman khamidah Ngineo Modo bender Gusti Allah Gak ngenyang Soal ngunu iku Masa Gusti Allah Hayo tangane Hayo hayo tangane Gendeng ta Masa Gusti Allah Gau garisan nang dindi Jadi ibu Jadi ibu Jadi itu sederhana ibu Satu Satu Sampai doleh ita oleh Telone itu apa Telone itu namanya Ibadah Mahdoh Diluar iku Iso krepek Iso Gedok Iso salat Itu namanya Ibadah Muamalah Nah Pedomannya ya Apalur Ini Ibadah Mahdoh Iku Senggusti Allah Ngongkon Ibadah Muamalah Senggawai Dwi Tapi untuk Allah Jadi Mahdoh Nek Ibadah Mahdoh Niku Rukun Islam Bahwa sahadat Niku Ocak ditambah-tambahi Wasyadu anna Asyadu anna Asyadu anna Gusdur Waliyullah Wasyadu anna Karwa Gubur Nurullah Munu ya Wes Nek ibadah Mahdohi pokoknya Ngunu-ngunu Titek Ocak ditambah ya Ocak dikurangi Sembayang subuh Orang rekaat Ocak adek mbagusi Ocak adek Nggak ya Mentang-mentang Awakmu sehat walafiat Teluliku rekaat Mereka Minggu-minggu Nganggur Nggak tetep luruh Ya luruh Iku jeninya ibadah mahdoh Nek ibadah mahdoh Nek ibadah mahdoh Nggak ada perdebatan Ngunu iku Ada variasi yang Onok sing beto-beto Allahuakbar Onok beto-beto Onok ini Sing mabikan Sing gaoleh Sing mengkerik Sami Allah Liman Hamidah Ini ku sing buatan nangsal Utawa sembahyang Menggabungkan Sholat dengan gerakan Pencak silat Gerakan yoga Allah Sholat dengan gerakan kejat-kejat Nah itu enggak boleh Jadi pokoknya Nek mahdoh iku ini bu Pedoman ini Sampai nilai ini Sing mahdoh iku jumlahi Telung persen setengah Me'an Dari seluruh islam Sisanya Mau amalah Di sembilan puluh enam setengah Nah Sing mahdoh ini ku ngertin Gusti Allah ngomong Pokoknya rek Ojok dilakoni Naik gata kongkon Mertendoh? Ojok dilakoni Naik gata kongkon Nek mu amalah Lakonono sakkarpu Anggir gata larang Jelaskan Jelaskan ibu Jelaskan ibu Gana larang Nek kok Melakui berangkang Gana larang Gana larang Nek Lama sako Nabi Murusi Ya ayuhaladzi Na'amanu Ojok melakui berangkang Gak sampe sa'unu lah Mubatamu amalah itu kebebasan Cuman Ono pagere Ojok sampe ngelanggar syariat Gitu, dok Jadi sampe yang eh, jadi sampean gaya geduk gak masalah sampean gaya listrik gak masalah, yang gak boleh adalah meletakkan listrik di ruangan doli bian apa ba ibu ya jelas ibu ya jadi nulung dinani menekok menekok setahun sepen bulan ya leh seminggu pesan ya leh bendino ya leh sepen jam ya leh orib mek maulid nabi tak ya leh cuman gendeng jeneng mas orib maulid nabi boleh gak ada masalah beton, boleh lah apa beton gak boleh oh gak ada larangannya kok yang ada larangannya gak boleh gitu loh bu apa sekarang yang membingungkan selawatan selawatan bahkan ada perintahnya selawatan lebih dasar daripada sholat asli inek sholat kan Gusti Allah ngomongkan sholat Gusti Allah dia sembahyang tega Musa Allah terus ngadep menungso Allahu Akbar ayo Allah ngomongkan lungo kaji Gusti Allah dewi daftar UNH laga lamutin buki jadi Allah nyuruh naik gaji dia sendiri tidak perlu gaji Allah nyuruh rukun yang lain dia tidak perlu tapi Allah nyuruh sholawat dengan terlebih dahulu Allah sendiri bersolawat kepada nabi secara nih bu jadi kalau sholawat itu bukan hanya tidak ada larangannya ada perintahnya selu alaihi wasallimu taswil apa meneh apa meneh bu misalnya contohnya sing sampen bu weweh apa meneh sing sampen bingung wala tiga hari tujuh hari lapan hari nah itu pilihan pilihan nike sampen gak gelem dengan perda seperti itu lah perda itu kan tela digayai gedok gedok model aja itu itu man ngambiliki arek sirsiran ojak urep nek kono ojak terus ini bener tak gak loh nek menurut kamu gak bener lungo alak keringunu nek kon gak iso menutupi kuacek berontak olangun ngeten bu gak no masalah pilihan itu misalnya ada perda misalnya soal poligami ada tiga macam perda karena ayatnya kan fangkihku ma'atabalaku minansia ma'atna wa'atullah warubah wa'ingkiftum ala takdilu wa'wakidatan terus nanti ada walantastati wa'antakdilu dan seterusnya onok perda sing bunyinya gini berdasarkan petunjuk perintah Allah diperbolehkan oleh pemda kabupaten ini atau kota biaya ini bagi penduduknya untuk kawin dengan batas hanya empat maka pemda membantu administrasinya cek iso kawin papat yes onok meneh perda sece Allah mengatakan bahwa kamu wahai laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil walantastati wa'antakdilu maka pemerintah daerah tidak berani mengizinkan atau memberi legitimasi untuk perkawinan lebih dari satu maka tidak diperbolehkan kawin lebih dari satu ada perda yang kedua yang ketiga duduk urusanku sakkar mu rabi-rabio gak rabi-rabio itu perda ketiga sampai ini kami milih ojok terus lu anjanya yang bener yang dia gusti alam yang ngeru dan seorang yang bener ya Allah poong gak ada yang bener yang onok itu kita meyakini sebuah pilihan mudah-mudahan itu bener ini onok dolur takkan meyakini yang lain jadi tidak harus hanya tunggal kebenarannya orang bukti ini telau itu jadi kerepek salah bener kerepek geduk salah bener geduk bener kok gak masalah jadi ojok terus naik sampai kerepek terus nyalah-nyalah geduk lah ini itu yang kedatian satu ini mulai terus buing antara geduk terakhir ini terakhir yang soal PT oke terakhir ya mas mohon maaf mas maju mohon maaf agak-agak mundur sedikit waktunya tapi segera habis ini kita puncai dengan kehusukan bersama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak nun saya asli jobbang saya mojahagung saya berangkat dari keprihatinan saya terhadap anak-anak terutama untuk program televisi cak nun untuk saat ini untuk saat ini program televisi yang pro dengan anak-anak sangat kurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak ada sangat kurang hari minggu pun sudah tidak ada bahkan di jombang tiga bulan yang lalu cak nun kebetulan teman saya guru SD ada dua orang siswanya berantem gara-gara yang satu pura-pura jadi macan yang satu pura-pura jadi vampir nah itu akhirnya kita kebetulan saya juga aktivis anak kami juga punya komunitas baca buku juga kita sempat diring dari mulai dari DPR di kabupaten dari DPRD provinsi juga alhamdulillah tidak ada tindak lanjut nah harapan saya akhirnya teman-teman begini pengen banget ketemu dengan cak nun karena selama ini cak nun bisa memfasilitasi seperti konflik siah terus memfasilitasi korban lumpur lapindu harapan kami kalau suharto saja bisa diidik-idik tolonglah KPI Komnas Anak itu juga diidik-idik begitu mungkin ini bisa ada yang kon guru nguru peta guru nguru mapnya jadi aku ngerti maksudmu dan saya berterima kasih atas kepercayaan Anda tapi tidak sesederhana itu masalahnya itu masalah kapitalisme global dan seterusnya lagi diilmiah jadi pokoknya ini gak bisa bertindak dalam lingkup kabupaten pasti gak bisa provinsi gak bisa hanya bisa nasional itu pun harus melalui presiden yang benar-benar presiden DPR gak bisa menteri gak bisa kuduano presiden sing sabdo eh sing satrio pinandito sinisian wahyu saya paling pol satrio pinandito sinisian gendo jarinya Pak Nevi mas gak bisa mas gak bisa gak bisa gak bisa sekarang harapan saya untuk sementara ini sebelum Allah mengizinkan apa yang saya bilang itu masalah apa saja mau masalah freepot mau masalah tambang undang-undang perubahan negara dan pemerintah semua amandemen AUD45 PERDA PERDES ya semua akuntansi negara semua masalah itu tidak bisa diatasi kecuali melalui satu itu terus gak bisa naik perundingan di Senayan itu kok malah mencelakakan terus gak bisa hanya satu jalannya yaitu Allah mengizinkan ada pemimpin sungguh-sungguh di Indonesia definisinya kita cari di harapan saya sementara adalah ayo wong tuwone masing-masing di rumah saya sudah jelas gak ada koran gak ada TV Indonesia sudah lama sudah 15 tahun saya gak nonton TV Indonesia sudah 15 tahun anakku nonton bujukku gak tahu nonton koran gak ada satu koran pun di rumah saya sudah 15 tahun lebih menuh lo yuk apa maghrib kayaknya biar usum ngaji runder saya kayak kayak nonton hari ini dan yang dintek itu yang diringkes itu waktu yang terbaik bagi anak-anak yaitu jam 5 sore sampai jam 8 malam itu waktu yang paling baik untuk anak-anak dan saya nonton TV disini sampai nonton biayaan kayak nonton dan aku itu nelok 3 detik yang laku gak gelemah mau-mau teman gitu mau-mau teman gitu ya tapi tapi ojek putus asa karena hidup itu tidak sesederhana itu Islam itu gak bisa dihancurkan itu gak bisa kok Islam kok dihancurkan gak bisa kok penek muncerat kok penek muncerat saat ini Islam berkembang dimana-mana masih gak 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 bisa yang penting keluarga mujoko makanya kembali keku ang pusakum wahlikum naro tapi kegiatan anda sangat bagus yaitu memberi penyuluhan kepada keluarga-keluarga tapi kalau anda mau berjuang ke atas gak gunani apa KPI kan gak eruh kan yang KPI kan gak eruh kan menasiham kan gak eruh yang jenengi aktivis anak nasional di Jakarta kan juga tapi gini oke jangan mengutuk siapa-siapa tapi pokoknya sekarang mulanya aku omongan itu karah sepokoknya karah dijaga ojok bentrok ojok 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 gelut antara geduk karo krepek gitu ya ini kita jaga bener terutama juga konsentrasi keluarga-keluarga masing-masing termasuk keluarga anak-anak kita yatim ini bener-bener dijadikan media untuk membangun pemimpin masa depan tak dongak no kabe ya rek ya dongak no kabe jawaban saya pasti tidak memuaskan kita harus bicara agak lebih khusus kapan-kapan di padang bulan mengokong jombang isorot luwe longgar dikono mesti dalam-dalam dik-dik dan jangan berharap bahwa perjuanganmu akan berhasil itu nomor satu loh kamu itu disuruh Allah nandur banyoni sawah dadak jabuti rumput bener gak terus jogok gaknya wong-wongan cek manu ega makan pari ikut dok panennya urusanmu tak duduk siapa sehingga panen Allah jadi kewajibanmu karo aku karo kabahku mek nandur karo merawat tanaman titik bahwa nanti berhasil atau tidak itu bukan goal saya itu Allah punya urusan aku ngunuh sampai saiki maka sampai sekarang saya tidak tidak punya agenda apa-apa agendaku bengiki ya renei lumayan aku oleh plastikan pokari sweat lumayan lumayan aku misalkan duit dulu rakek arah-arek saiki katain duit klinik ya tak itu target yang luar biasa bagi saya nah jangan dipikir hanya itu perolehan saya Allah sudah mencatat investasimu masing-masing kebaikanmu tiap hari ditumpuk karugusti Allah suatu hari diwungkul digaibahan untuk memberi hidayah cahaya berkah rahmat untuk seluruh bangsa Indonesia mulut yuk saking ngatuk bareng bareng anak anak kukab ngatuk bareng bareng Bismillahirrahmanirrahim waktu sudah lewat tengah malam sebelumnya mari kita bersama kepada surat apa yang kita harapkan ridho Allah senantiasa Allah mengapelkan Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali ala sidin Muhammad wal ala ala sidin Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala siddhina Muhammad Salatan tunjina biham jami' al-ahwan wal-afad Watakadila nabiha jami' al-hajat Watutahilu nabiha jami' al-sai'at Tarfa'u nabiha indaka' ala darajat Watuballiku nabiha aqsal ghoyat Min jami' al-khayrati fil-khayat wa wa'dal mamat Allahumma ya miasyir yasyir Ya mudabir dabbir Ya musayil sahil Sahil lanaqul asin bijajibish nadir Allahumma salli ala siddhina Muhammad Tipil kelubi wadawaiha Wa afitil abdani wa syfaiha Wanuril absari wadi'aiha Wa ala alwa sabi wa salim Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta Holaktanih Wana abduka wana ala alika Wawadika masetoktu A'udbika masyari masanaktu Abu ulaka bin imadika layah Wa abu'udan bi faafirli fa'inna ulaya firzulu balila anta Allahumma salli ala siddhina Muhammadin ul-idhati wa siddhi sarifi sarasmai wa sifati wa ala alihi wa salli wa sallim al-haqam al-ad, al-latif al-khabir al-halim al-adim al-ghafur al-shakur al-ahli ul-kabir al-hafidh al-wukid al-hasib al-jalil al-karim al-raqib al-mujib al-awasil al-hakim al-wadudul majid al-ba'ishu shahid al-haqq al-wakil al-qawil al-matin al-walil al-hamid al-masim al-budu ul-muit al-muhim al-mitu al-hayul qayyum al-wajid al-majid al-wahidu al-hadul samadul qadirul al-mukadirul al-mukadimul mu'akhirul awalul ahir al-dahilul bati wal-mita'alul baratawab al-muntakimul afura'uful malikul mulkidul jalali wal-ikram al-masyidul jami'ul ghani'ul mukni'ul mani'ud darun annafunul hadi'ubaki al-waris rasidu sabur Allahumma ya ghani'u ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya fa'alul mayurid agni nabi halalika an haramika bifatihi aman siwa Allahumma ya da'ima faddi' alal bariyya ya basital ya dini ba'atiyya ya sahibal mawahi bisaniya sari wa salim ala sayyidina muhammadin khiril warah sajiya fa'afirlana ya da'ulul afyadi asiya Allahumma antarobi la ilaha ila anta khulaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masataktu a'udhubika min syari maksonaktu abu'laka binikmatika alaya wa abu'l bidami fa'afirli fa'innahu la yafirudunuba ila anta Allahumma ina nasaluka luda wa tukah wa al-afaf wal-gina Allahumma ina nasaluka selamatan fiti'in wa afiatan fil jasa wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil riski wa tabadan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa mafiratan ba'da al-maut Allahumma hawin alina fisakaratil mawt wa an-najata minanna wa al-afat inda risab Rabbana la tuzu'u kulubana ba'da idha dha'atana wa hablana milanuka rahma inaka antar wahab Allahumma disultanil adim wa dilmanil qadim wa dilwajihil karim wa dilkalimatit tamat wa da'atum sajabah ayakil al-sana wal-husan nin anfasil haki'an kudrotin wa nadirin wa ilmi'l jini wal-insi wa sayatin wa iya kadul ladhina kafaru layisikuna bebasari lama samtukakuna innahu lama jinnun wa mahuwa illa dhukuril al-alamin wa mustajabil qur'anil adim arisa sulaymanu b'nudawud al-masalamul wadud dul-arsil majid tawwil umri wa sahi jasadi wa kadhi hajati wa akhtir amwali wa awladi wa habibini linnasa jama'in wa taba'adal adawadakul mbani adamal salam malkanah haya wa kalakul kafirin innakala kulisheng kudir